Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Mas Nasa Sudah ada 225 teman-teman yang hadir Dari seluruh Indonesia tentunya Dari Banyuasin Dari Lampung, dari Bogor Dari Banyuwangi, dari Madiun Dan sebagainya Dari Wonosobo Dari Gerogokan Oh Mas Roki Apa kabar Mas Roki, lama gak jumpa Dari Mas Zidan Membawa pasukannya banyak Dari Ciamis Bu Risna, selamat pagi Pak Zidan Dari Malang, semangat pagi Bu Ketut, dari Bali tentunya Dari Kelungkung Bu Ayustri, dari Bali dan Pasar Dan juga dari Ibu Suci Bojokerto, apa kabar Ya, tepat Pukul 10 lebih 15 menit Bisa kita mulai Teman-teman sekalian Sambil Yang masuk belakangan Silahkan masuk Baik, semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ya Apa kabar teman-teman sekalian Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini Saya pribadi bisa bertemu dengan teman-teman sekalian Di grup agrokompleks NASA ini Ya, mungkin Ini adalah kesempatan saya yang pertama Untuk mengisi materi di grup agrokompleks NASA Mungkin sebelumnya lebih banyak diisi oleh Pak Eko, Pak Dimas Yang memberikan materi-materi tentang dunia pertanian Maupun produk-produk di bidang pertanian kita Nah, pada kesempatan ini Kita akan memberikan materi yang Mengenai informasi tentang perusahaan NASA Materi ini sebenarnya bagi teman-teman yang sudah senior Yang sudah ikut KDI Baik itu KDI Plus KDI Intensive KDI Master KDI Focus Dan sebagainya Pasti sudah mendapatkan Ya Nah Tapi untuk teman-teman yang masih baru Maka Materi ini perlu kita sampaikan Supaya teman-teman lebih mengenal Tentang perusahaan NASA itu seperti apa Ya Nah Kita beri judul materi kita adalah Mengenal lebih dekat dengan PT NASA Ya Kalaupun teman-teman sudah kenal Ya mudah-mudahan semakin lebih kenal Kata pepatah Tak kenal maka tak sayang Kalau sudah kenal Lebih kenal lagi supaya tambah sayangnya Kira-kira begitu ya Oke Nah Sama juga dengan pepatah tadi Maka Tak kenal maka tak sayang Ya maka yang pertama kami perkenalkan Yang membawakannya dulu ya Kami sendiri Kalau sudah kenal Alhamdulillah bagi teman-teman ya Kalau yang belum kenal Mungkin baru pertama kali melihat Melihat Sosok saya seperti ini Ya maka Perlu kami perkenalkan Nah nama saya Agus Hakim Kalau Namanya Agus Biasanya bulan Agus Lahirnya Tapi saya bulan April ya Jadi tidak perlu Lang tahun di bulan Agustus Saat ini tinggal di Sleman Wilayah Sleman Yogyakarta Kalau asli saya dari Magelang Ya Jadi dari kecil sampai Oh Dari kecil sampai SMA Sekolahnya di Magelang dan di Temanggung Kemudian Melanjutkan pendidikan di Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta Ya Pengalaman pekerjaan Saya pernah bekerja di PT Sentral Pertiwi Bahari Lampung Sebuah perusahaan Di bidang tambak udang Dan sejak tahun 2002 Sampai sekarang Bekerja atau berkarya Di PT NASA ini Ya Alhamdulillah sudah Berkarya di NASA Sejak Masih Bayi NASA Ya Ketika belum ada satu tahun Alhamdulillah Bisa bergabung di PT NASA Sebuah perusahaan yang sangat luar biasa Yang mempunyai Nilai-nilai spiritualitas Dan profesionalisme yang tinggi Ya Ditunjuk sebagai koordinator untuk Divisi Technical Services Sehingga kalau ada permintaan-permintaan Tentang Pengajuan jadwal Pengajuan training Silahkan diajukan lewat saya Ya Bisa Kemudian moto saya Adalah saya bahagia sekarang Ya Kenapa saya punya moto ini Karena Sebenarnya Kita ingin bahagia itu Tidak perlu syarat Ya Seseorang yang Mempunyai moto Saya bahagia Kalau Kalau punya mobil Kalau punya rumah Kalau punya pekerjaan Maka tidak akan pernah Mendapatkan itu Kebahagiaan Karena Ketika sudah punya mobil Tentu Kalonya akan beda lagi ya Kalau mobilnya sudah dua Misalnya seperti itu Ya Maka Maka Kita harus Selalu merasa Bahagia Bahagia Kapanpun Dimanapun Dan dimanapun Atau Setiap saat kita harus merasa Bahagia Karena bahagia itu Bersumbur di hati Ya Bagaimana kita Mensikapi Situasi yang ada Di sekitar kita Yang kita alami Dengan rasa syukur Insyaallah Akan bahagia selalu Kita rasakan Nah Kira-kira seperti itu Nah Baik Teman-teman sekalian Kita masuk ke materi Jadi kita akan Mengenal lebih dekat Dengan PT NASA Atau PT Natura Nusantara Perusahaan kita Tempat berkarya Kita akan melihat Berbagai hal Di sini Mulai dari kantornya Dari manajemennya Dari sejarah Dari sistem Pemasaran Visi-misi Atau Dan tujuan Juga Unggulan Bisnas Dan prestasi Prestasi Yang sudah NASA Torehkan Selama ini Nah Tentu Kalau teman-teman Yang sudah senior Atau yang dekat Dengan kantor Pasti sudah tidak asing lagi Karena sudah sering Berkunjung ke kantor Tapi mungkin Bagi teman-teman sekalian Yang Berada Tidak Atau tinggal Tidak Di Sekitar kantor Atau tidak di Jawa Belum berkesempatan Datang ke kantor Paling tidak Bisa melihat kantornya Dari gambarnya Ini dulu Ya Dan alhamdulillah Teman-teman sekalian Di sekitar kantor kita Tepatnya di Sebelah selatan Kantor kita Ini juga Sudah menjadi Bagian Dari Kantor manajemen NASA Sehingga Mudah-mudahan Nanti bisa kita Kembangkan Kantor kita Yang sekarang ini Menjadi lebih luas Lebih besar lagi Sehingga Akan Lebih banyak tempat Untuk beraktifitas Ya Bagi teman-teman sekalian Tentunya Ya Kalau sekarang Pada event-event tertentu Ya Sebelum pandemi Corona Misalnya Pada event Kenasaan KDI Hari Jumat Biasanya penuh Dengan teman-teman sekalian Yang hadir Nah Mudah-mudahan Nanti dengan tempat Yang lebih luas Akan lebih nyaman Tidak bersersakan lagi Ya Kita harapkan bersama Kemudian Kita juga Punya aset Berupa Gudang-gudang Ya Baik yang ada di Jogja Kita ada Dua tempat lain Selain kantor pusat Tadi Sebagai Aktivitas Gudang kita Yang Kira-kira Letaknya Satu Kilometer Sebelah Selatan Kantor pusat Ada Gudang Yang Di pojok Ini Gudang-Jogja Ini juga Sudah menjadi Mulai aset kita Untuk Melayani Para Pengorderan Dari para Stokis center Ya Kemudian Di selatanya lagi Satu kilometer lagi Kurang lebih Untuk Melayani Pengorderan Stokis yang Dikirim Atau lewat Ekspedisi Ya Sehingga Aktivitas Gudang ini Sudah sangat Terperinci Dengan aktivitas Masing-masing Gudang di kantor Pusat Melayani order Yang diambil Langsung Gudang yang Kedua Di selatanya Untuk para Melayani order Stokis center Dan di selatanya Lagi adalah Untuk Melayani Produk-produk Yang dikirim Melalui ekspedisi Sehingga Tidak Terjadi Percampuran Aktivitas Ya Karena mempunyai Aktivitas yang Berbeda Selain itu Kita juga Alhamdulillah Mempunyai Ya Kalau yang Kita punya Di Sudahorjo Kalau yang lain Tempat Masih kita Dalam proses Baik itu Di Perbes Di Jember Ya untuk Mempercepat Aliran Distribusi Produk kita Sehingga Teman-teman Bapak-Ibu Stokis Center Di daerah-daerah Bisa cepat Mendapatkan Produk Melalui Gudang-gudang Yang Kita dirikan Di daerah Darah tersebut Ya Tidak Harus Menunggu Dikirim Dari Jogja Seperti Dulu Sedikit Flashback Ya teman-teman Sekalian Kalau dulu Semua Order Yang Dilakukan Oleh Para Stokis Di seluruh Indonesia Ini Produknya Dikirim Dari Jogja Ya Tentu Ini Sangat Tidak Efisien Karena Memerlukan Waktu Yang Lama Belum Lagi Risiko Di Perjalanan Dan Sebagainya Maka Dengan Penyediaan Fasilitas Gudang-gudang Di daerah Ini Alhamdulillah Sudah Bisa Mempercepat Distribusi Produk Sehingga Bisa Lebih Cepat Sampai Keteman-teman Stokis Tentu Juga Ketistributor Dan Akhirnya Kepada Para Konsumen Ya Seperti Itu Nah Kalau Tadi Yang Kita Kenalkan Adalah Infrastrukturnya Atau Gedung-gedungnya Atau Fasilitas Fasilitasnya Nah Sekarang Tentu Bagi Teman-teman Yang Belum Mengenal Siapa Saja Yang Berada Di Manajemen NASA Bisa Kita Sampaikan Disini Secara Struktur Organisasi Manajemen NASA Adalah Seperti Ini Ya Di Posisi Tertinggi Ada Jabatan Direktur Utama Kemudian Di Bawahnya Ada Direktur Operasional Kemudian Ada Posisi Manager Posisi Kemanajeran Ini Sebenarnya Ada Beberapa Posisi Lebih Dari Kurang Lebih Ada Sepuluh Manager Tetapi Hanya Dijalankan Dua Orang Saja Kemudian Di bawah Posisi Manager Ada Supervisor Dan Akhirnya Ada Staff Seperti Ini Nah Ini Adalah Beliau Beliau Yang Menduduki Jajaran Top Manajemen PT NASA Tentu Sudah Tidak Asing Lagi Bapak Direktur Kita Bapak Hanna Indra Kusuma MP Kemudian Sebagai Direktur Operasional Bapak Gunawan Budi Arjo Kemudian Sebagai Manager Keuangan Di antaranya Bapak Insinyur Abdullah Yang paling Kanan Kemudian Yang paling Kiri Tentu Tidak Asing Lagi Bapak Jun Niri Anto Sebagai Manager Humas BDS Dan TS Ini Kemudian Untuk Para Karyawan Dan Staff PT NASA Saat Ini Kurang Lebih Berjumlah 110 Orang Jadi Awali Dulu Ketika NASA Berdiri Atau Memulai Bisnisnya Kita Hanya Mempunyai Atau Didukung Oleh Kurang Lebih 15 Orang Saja Nah Dengan Perkembangan Perusahaan Pertambahan Jumlah Stokis Pertambahan Jumlah Distributor Tentu Memerlukan Lebih Banyak SDM Untuk Bisa Men-support Untuk Bisa Selalu Mempertahankan Dan Meningkatkan Pelayanan Nah Maka Kita Tambah Atau Kita Rekrut SDM SDM Baru Yang Berkepentan Di bidangnya Untuk Tetap Mempertahankan Dan Meningkatkan Service Pelayanan Kami Kepada Teman-teman Sekalian Sehingga Sampai Sekarang Berjumlah Kurang lebih 110 Orang Kalau tidak Salah Begitu Nah Teman-teman Sekalian Jadi Dalam Bisnis kita Bisnis NASA Ini Ada Dua Komponen Atau Dua Pihak Yang Berbeda Yang Pertama Adalah Pihak Dari Manajemen NASA Yaitu Bapak Hana Indra Kusuma Dan Staff Di bawahnya Kemudian Juga Ada Teman-teman Sekalian Yang Berposisi Di Sebagai Mitra Usaha NASA Mitra Perusaha NASA Dan Di antara Kita Antara Manajemen Dan Mitra Usaha Ini Posisinya Adalah Seimbang Atau Sejajar Bukan Atasan Bukan Bawahan Atau Istilahnya Bukan Satu Yang Lain Bukan Subordinat Dan Superordinat Dari Yang Lain Jadi Kita Bermitra Kami Dari Manajemen Mempunyai Tugas Dan Wajiban Yaitu Menyediakan Produk Membuat Sistem Atau Membuat Sistem Bisnis Kemudian Memberikan Pelayanan Atau Servis Kepada Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Sekalian Sebagai Mitra Usaha Sedangkan Mitra Usaha Teman-teman Sekalian Ini Bergerak Dalam Khususnya Dalam Pemasaran Produk Ya Baik Pemasaran Secara Langsung Maupun Pengembangan Jaringan Pemasaran Nah Jadi Dua Peran Yang Berbeda Ini Dijalankan Oleh Dua Pihak Yang Berbeda Dan Kami-kami Dari Manajemen Ini Juga Tidak Boleh Merangkap Jabatan Atau Merangkap Peran Jadi Kami Yang Sebagai Kerjaman Ini Tidak Boleh Merangkap Sebagai Seorang Mitra Usaha Atau Sebagai Seorang Distributor Ya Dengan Tujuan Tentunya Agar Kita Dari Sebagai Manajemen Tetap Bersikap Netral Dan Bersikap Profesional Ya Tidak Ada Kepentingan Kepentingan Tertentu Karena Kita Tidak Terjun Di Dalam Bisnis Atau Pemasaran NASA Nah Kemudian Di Dalam Manajemen NASA Ada Banyak Bagian Kalau Di NASA Kebetulan Mengambil Nama Divisi Ada Divisi Gudang Divisi Rapat Calculation Ada Keuangan Penjualan TST Rumah Personalia Ada Rumah Tangga Dan Umum Ada IT Ada Support Sistem Dan Yang Terbaru Adalah Business Development Service Ini Semua Adalah Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Dari Kami Kepada Bapak Ibu Sekalian Sesuai Dengan Bidang Tugas Kami Masing Masing Nah Kemudian Juga Akan Kita Sampaikan Bagaimana Sejarahnya Ketika Dulu NASA Ini Memulai Usahanya Layaknya Sebuah Perusahaan Maka Jarang Yang Dimulai Langsung Besar Kita Tahu Perusahaan Perusahaan Yang Besar Sekarang Pun Juga Dulu Memulai Dari Bisnis Yang Kecil Atau Skala Yang Sederhana Demikian Juga Dengan Perusahaan Kita PT NASA Ini Juga Dulu Memulai Usahanya Dari Kecil Nah Secara Singkat Bisa Kita Sampaikan Disini Secara Periodisasi Waktu Jadi Sebenarnya Kegiatan Penelitian Tentang Produk-produk NASA Yang Pertama Ini Sudah Dimulai Sejak Tahun 1990 Ya Dimana Pada Saat Itu Sudah Mulai Dilakukan Penelitian Penelitian Awal Tentang Produk-produk Kita Pembuatan Tentang Produk Kita Nah Kemudian Setelah Bisa Kita Temukan Sebuah Formulasi Produk Yang Baik Berkualitas Maka Kemudian Kita Uji Coba Di Lapangan Dan Juga Uji Coba Kita Pasarkan Dalam Skala Terbatas Dalam Kurun Waktu 1994 Sampai 1996 Nah Karena Produk Kita Jadi Pertama Pertama Kali Yang Menjadi Produk Kita Adalah Produk Di Bidang Pertanian Atau Agro Kompleks Jadi Kita Memang Mengawali Bisnis Nasa Ini Dari Produk-produk Agro Kompleks Pertama Ya Yang Seperti Yang Kita Tahu Sekarang Yang Sekarang Produknya Menjadi POC Nasa Super Nasa Harmonic Ya Power Nutrition Dan Sebagainya Itulah Yang Mengawali Usaha Dari PT Nasa Ini Dan Karena Produk Kita Itu Memang Produk Yang Berkualitas Bermanfaat Banyak Manfaat Banyak Hasil Yang Dirasakan Oleh Para Pengguna Produk Nasa Maka Alhamdulillah Pemasaran Semakin Luas Tetapi Sebelum Tahun 1999 Pemasaran Ini Masih Menggunakan Sistem Konvensional Atau Sistem Biasa Jadi Masih Lewat Toko-toko Nah Sejak Baru Tahun 1996 Sempat Juga Dipasarkan Oleh Perusahaan Multilevel Lain Tapi Belum Menjadi PT Nasa Sedangkan PT Nasa Sendiri PT Natural Nusantara Sendiri Baru Didirikan Pada Tanggal 1 Oktober Tahun 2002 Ya Kalau Sebelumnya Produk Kita Produk Agro Kita Dibasarkan Melalui Pihak Lain Atau Perusahaan Lain Maka Mulai Tahun 2002 Tepatnya 1 Oktober Kita Memasarkan Produk-produk Kita Dengan Bendera Atau Perusahaan Kita Sendiri Ya Walaupun Dalam Manajemen Sehari-harinya Ini Bagian Produksi Ini Mempunyai Manajemen Tersendiri Tetapi Kita Masih Dalam Satu Grup Perusahaan Ketika Mengawali Bisnisnya Tahun 2002 Selain Kita Punya Sendiri Produk Agro Kompleks Kita Juga Mengakomodasi Sahabat-sahabat Kawan kita Yang Punya Keahlian Di bidang Herbal Sehingga Juga Menjadi Lini Dari Dari Produk Kita Yang Menjadi Produk Pertama Dari Produk Kesehatan Ya Mungkin Teman-teman Pasti Juga Ada Yang Tahu Ya Lesitin Asam Amino Buang T SBMN Dan Sebagainya Ya Itulah Produk Kedak Yang Beberapa Yang Menjadi Cikal Bagal Dari Produk Nasa Sekarang Ini Nah Teman-teman Sekalian Pada Waktu Mendirikan Perusahaan Nasa Para Pendiri Nasa Itu Memilih Dua Buah Kata Ya Natural Dan Nusantara Sebagai Nama Dari Perusahaan Kita Masing-masing Kata Ini Tentu Mempunyai Arti Tersendiri Ya Natural Ya Sudah Kita Lazim Digunakan Natural Ini Adalah Berkonotasi Dengan Alami Ya Memang Seperti Itu Jadi Produk Kita Kita Upayakan Semaksimal Mungkin Adalah Produk-produk Yang Alami Ya Natural Dengan Menganduk Makna Kembali Ke Alam Atau Back to Nature Kemudian Nusantara Menganduk Makna Pemberdaan Potensi Bangsa Jadi Kita Mengupayakan Semaksimal Mungkin Produk-produk Yang Menjadi Produk Nasa Itu Produk-produk Asli Dalam Negeri Atau Produk Anak Bangsa Kita Sendiri Seperti Itu Nah Ini Adalah Perkembangan Perusahaan Teman-teman Sekalian Kita Lihat Dari Tempat Usahanya Ketika Mengawali Nasa Yang Pertama Kita Hanya Berkantor Di Sebuah Ruang Kecil Yang Sederhana Ruang Tamu Yang Sederhana Dari Rumah Bapak Hana Idrakus Suma Bapak Hana Memberikan Fasilitas Ruang Tamunya Yang Digunakan Untuk Aktivitas Bisnis Nasa Yang Pertama Alhamdulillah Dengan Perkembangan Perusahaan Yang Semakin Baik Maka Sejak Tahun 2002 Kita Mulai Menempati Kantor Yang Lebih Luas Lagi Dengan Menyewa Sebuah Rumah Tepatnya Di tengah Kota Yogyakarta Di Kecamatan Bakualaman Kita Berkantor Atau Beraktivitas Di Kantor Kedua Nasa Tersebut Dalam Kurun Waktu 2002 Hingga Tahun 2008 Ya Dan Alhamdulillah Pada Tahun 2008 Hingga Sekarang Kita Sudah Menempati Kantor Yang Saat Ini Kita Jadikan Tempat Beraktivitas Masa Kantor Kita Sekarang Dan Kantor Kita Sekarang Ini Sudah Menjadi Milik Sendiri Dari Perusahaan Ya Bukan Lagi Kita Menyewa Atau Mengontrak Dari Pihak Lain Tapi Sudah Menjadi Milik Kita Sendiri Dan Juga Beberapa Lahan Di Sebelah Selatan Kantor Pun Alhamdulillah Sudah Menjadi Milik Perusahaan Sudah Menjadi Milik Kita Untuk Pengembangan Kantor Nasa Selanjutnya Ini Merupakan Sebuah Bukti Bahwa Perusahaan Nasa Adalah Perusahaan Yang Berkembang Dengan Baik Memberikan Banyak Manfaat Bagi Banyak Orang Bagi Masyarakat Sehingga Bisa Mengalami Perkembangan Yang Mengembirakan Tentu Kita Berharap Bahwa Kedepan Nasa Semakin Maju Semakin Besar Semakin Banyak Memberikan Manfaat Bagi Banyak Orang Banyak Insan Karena Itu Salah Satu Tujuan Dididikannya Nasa Kemudian Dari Seki Inovasi Kalau Tadi Kemajuan Perusahaan Yang Bisa Kita Buktikan Buktikan Dari Kantornya Dari Kantor Yang Kecil Menjadi Sekarang Kantor Yang Alhamdulillah Besar Dan Sudah Menjadi Milik Sendiri Pada Kesempatan Ini Kita Juga Sampaikan Perkembangan Nasa Dari Produknya Ketika Dulu Mengamali Usahanya Kita Hanya Mempunyai Produk-produk Di bidang Agrokompleks Nah Kemudian Setelah Nasa Berdiri Selain Produk Agrokompleks Juga Kita Lengkapi Dengan Produk Kesehatan Atau Herbal Food Supplement Dalam Beberapa Kurun Waktu Kemudian Dari Waktu Ke Waktu Secara Periodik Perusahaan Meluncurkan Produk-produk Barunya Hingga Sekarang Tahun 2020 Sudah Kurang Lebih 250 Item Produk Yang Memperkuat Bisnis Nasa Sebenarnya Sekarang Yang Mengantri Untuk Menjadi Produk Nasa Itu Cukup Banyak Tetapi Tentu Kita Melihat Prospek Bisnis Dan Mempertimbangkan Banyak Hal Sebelum Produk Itu Kita Luncurkan Menjadi Produk Baru Kita Nah Disini Juga Kita Bisa Melihat Bahwa Perkembangan Nasa Bisa Dilihat Dari Jumlah Dan Ragam Macam Produknya Dari Dulu Hanya Beberapa Item Produk Saja Kalau Sekarang Sudah Kurang Lebih 250 Macam Produk Tentu 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 Sebuah Bukti Juga Bahwa Nasa Mengalami Kemajuan Dari Sisi Jumlah Dan Ragam Macam Produknya Ya Seperti Itu Nah Teman-teman Sekalian Sebuah Perusahaan Ketika Didirikan Tentu Mempunyai Tujuan-tujuan Tertentu Juga Mempunyai Semacam Misi Tertentu Yang Diwujudkan Dalam Kegiatan Perusahaan Tersebut Maka Perusahaan Nasa Sebagai Entitas Bisnis Pun Mempunyai Visi-misi Dan Tujuan Ya Kenapa Nasa Ini Dijalankan Atau Didirikan Hal Itu Juga Sebagai Sebuah Impian Yang Ingin Kita Wujudkan Ya Dan Karena Kita Adalah Satu Keluarga Kami Sebagai Manajemen Dan Teman-teman Sekalian Sebagai Mitra Dari Perusahaan Nasa Maka Kita Harapkan Apa Yang Sudah Kita Tetapkan Sebagai Visi-misi Dan Tujuan Itu Juga Menjadi Visi-misi Dan Tujuan Dari Para Mitra Nasa Semuanya Ya Sehingga Lambat Laun Ya Dari Waktu-waktu Visi-misi Dan Tujuan Ini Bisa Kita Wujudkan Bersama Nah Ini Adalah Visi-misi Dan Tujuan Dari Pendirian Bisnis Atau Pendirian Perusahaan Nasa Dimana Semuanya Sudah Kita Canangkan Sejak Nasa Berdiri Ya Kita Harapkan Ini Juga Menjadi Visi-misi Dan Tujuan Dari Kita Semua Kita Melihat Disini Bahwa Tujuan Dari Pendirian Atau Didirikannya PT. Nasa Adalah Untuk Menjadi Perusahaan Network Asli Yang Indonesia Menjadi Perusahaan Network Asli Indonesia Yang Terbaik Berkah Dan Yang Lebih Penting Adalah Bermanfaat Untuk Banyak Insan Ya Baik Itu Bagi Manajemen Nasa Tentunya Juga Bagi Mitra Usaha Dan Tidak Lupa Bagi Masyarakat Seluruh Indonesia Karena Setidaknya Kita Punya Tiga Hal Yang Penting Disini Yang Pertama Adalah Kita Punya Visi-misi Itu Sendiri Yang Kedua Kita Punya Product Yang Ketiga Kita Punya Program Program Pendidikan Ya Semuanya Adalah Bermanfaat Semuanya Adalah Baik Yang Akan Membawa Kita Mewujudkan Visi-misi Dan Tujuan Nasa Tersebut Nah Teman-teman Sekalian Ketika Dulu Mengawali Bisnis Nasa Para Pendiri-pendiri Perusahaan Nasa Ini Memilih Sebuah Sistem Pemasaran Sistem Bisnis Yaitu Sistem Multi-level Marketing Atau MLM Murni Ya Tentu Ini Juga Dengan Sebuah Pertimbangan Tertentu Kalau Hanya Kita Mementingkan Dari Seki Keuntungan Finansial Saja Maka Para Founding Fathers Atau Para Pendirinya Nasa Ini Cukup Menggunakan Sistem Konvensional Ya Disitu Sudah Mendapatkan Profit Dari Kegiatan Bisnis Atau Pemasaran Produk Nasa Tetapi Karena Kita Punya Tujuan Yang Lebih Luas Lagi Yang Lebih Banyak Lagi Salah Satunya Tadi Adalah Untuk Memberikan Manfaat Yang Lebih Luas Kepada Masyarakat Indonesia Khususnya Maka Kita Memilih Menggunakan Sistem Multi-level Marketing Yang Murni Jadi Jangan Lupa Kata Murninya Karena Sekarang Multi-level Marketing Ata MLM Ini Banyak Digunakan Untuk Sistem Bisnis Yang Lain Yang Sebenarnya Bukan Multi-level Marketing Tapi Karena Masyarakat Tidak Tahu Akhirnya Diberi Level MLM Juga Maka Teman-teman Jika Menyebutkan MLM NASA Jangan Lupa Kata Murninya Sistem Multi-level Marketing Atau MLM Murni Kenapa Kita Menggunakan Multi-level Murni Di dalam Memasarkan Produk NASA Beberapa Tujuan Yang Menjadi Latar Belakang Atau Pertimbangannya Adalah Sebagai Yang Pertama Dengan Sistem Multi-level Kita Harapkan Apa Yang Menjadi Tujuan Misi NASA Tadi Akan Lebih Banyak Kita Sebarkan Menjadi Semangat Yang Dibawa Oleh Banyak Orang Sehingga Semakin Cepat Terwujud Yang Kedua Tentu Dengan Tujuan Untuk Menciptakan Lapangan Usaha Yang Seluas Luasnya Kepada Masyarakat Indonesia Yaitu Menjadi Mitra Usaha Dari Perusahaan NASA Dengan Semakin Banyaknya Masyarakat Indonesia Yang Menjadi Mitra Usaha Atau Menjadi Bebisnis NASA Yang Luar Biasa Mempunyai Penghasilan Yang Mencukupi Untuk Kehidupannya Maka Ini Akan Memperkuat Perekonomian Masyarakat Atau Istilahnya Membangun Ekonomi Kerakyatan Kemudian Juga Yang Keempat Mendukung Prinsip Perusahaan Tidak Hanya Menjual Produk Tapi Juga Memberikan Edukasi Atau Pendidikan Alhamdulillah Di NASA Ini Banyak Program Pendidikannya Yang Semuanya Tentu Bermanfaat Bagi Keluarga Besar NASA Semuanya Dengan Pendidikan Pendidikan Itu Tentunya Kita Ingin Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat Sumber Daya Manusia Masyarakat Indonesia Nah Disini Kita Menggunakan Multi Level Murni Karena Sistem Bisnis Multi Level Murni Ini Tentu Sangat Berbeda Dengan Sistem Bisnis Lain Yang Saat Ini Diberi Level Multi Level Juga Padahal Sistem Bisnis Lain Itu Bukan Multi Level Tetapi Menggunakan Sistem Money Game Dan Dalam Kenyataannya Sistem Bisnis Money Game Ini Yang Merusak Nama Multi Level Murni Seperti Kita Padahal Di antara Kedua Sistem Bisnis Tersebut Terdapat Terbedaan Yang Sangat Besar Yang Keduanya Bukan Merupakan Bisnis Yang Identik Kalau Perusahaan Kita Dengan Sistem Lute Level Murni Pasti Kita Sudah Tahu Ciri Cirinya Kita Kegiatannya Adalah Memasarkan Produk Jadi Orientasinya Adalah Pemasaran Produk Dan Pengembangan Jaringan Pemasaran Pengembangan Jaringan Ini Juga Dalam Rangka Meningkatkan Omset Penjualan Bukan Dalam Rangka Mendapatkan Profit Atau Keuntungan Dari Perekrutan Member Member Baru Kemudian Harga Harga Yang Berlaku Di dalam Perusahaan Multi-level Murni Itu Juga Realistis Artinya Harga Ini Setara Dengan Kualitas Atau Manfaat Produknya Kemudian Satu Lagi Yang Sangat Berbeda Sekali Yaitu Tidak Adanya Bonus Perekrutan Kemudian Bonusnya Semata-mata Atau Berasal Dari Omset Di dalam Jaringannya Kemudian Pendaftarannya Murah Karena Pendaftaran Ini Hanya Untuk Mengganti Paket Pendaftaran Atau Kalau Kita Disebut Seperti Kit B Bahkan Sebenarnya Nilai Total Kit B Lebih Dari 200.000 Kemudian Perusahaannya Jelas Dan Resmi Terdaftar Di Resmi Terdaftar Di Pemerintah Indonesia Dalam hal ini Di Kementerian Perdagangan Seperti itu Sedangkan Perusahaan Yang Money Game Ini Kadang-kadang Produknya Tidak Nyata Kalaupun Ada Produk Ini Hanya Sebagai Kamul Plase Saja Kemudian Kalaupun Ada Produk Ini Harganya Tinggi Sedangkan Peserta Yang Tergabung Atau Mitra Usahanya Atau Distributor Kalau Digita Ini Tugas Utamanya Atau Diminta Dimotivasi Untuk Mencari Anggota Baru Untuk Direkrut Dimana Anggota Baru Atau Pendaftarannya Itu Akan Dikenakan Biaya Yang Disaratkan Dan Biasanya Sangat Tinggi Harganya Maka Besar Kecilnya Bonus Seseorang Ini Didasarkan Dari Banyak Sedikitnya Orang Yang Direkrut Dari Jaringannya Seperti Itu Bukan Dari Omset Sebuah Produk Tetapi Dari Banyak Sedikitnya Orang Yang Bisa Direkrut Di Dalam Jaringannya Penghasilan Atau Bonus Yang Diterima Oleh Aplen Atau Orang Yang Sudah Menjadi Member Lebih Dahulu Ini Berasal Dari Anggota Baru Yang Masuk Dari Uang Pendaftarannya Ya Bukan Dari Omset Penjualan Produk Nah Salah Satu Cirinya Bisnis Money Game Ini Bisa Kita Sebutkan Disini Perusahaan Money Game Ini Suatu Saat Pasti Akan Tutup Ini Adalah Analisis Tulisan Yang Kita Dapatkan Dari Dari Para Ahli Ahli Pemasaran Sudah Bisa Disimpulkan Dari Fakta Yang Ada Bawa Suatu Saat Bisnis Money Game Ini Pasti Akan Tutup Karena Jumlah Member Karena Jumlah Manusia Kepada Peruk Bersifat Terbatas Sementara Jumlah Anggota Yang Menjadi Download Senantiasa Bertambah Sehingga Pada Punya Download Terakhir Atau Orang Yang Masuk Belakangan Ini Tidak Akan Bisa Mendapatkan Anggota Lagi Maka Ketika Sudah Tidak Ada Perekrutan Member Baru Bisnis Tidak Tutup Seperti Itu Nah Perusahaan Money Game Ini Hampir Semuanya Menggunakan Sistem Yang Disebut Skema Ponzi Ya Skema Ponzi Ini Berasal Dari Seorang Tokoh Seorang Amerika Seorang Itali Seorang Amerika Berketurunan Itali Namanya Charles Ponzi Dia Yang Pertama Kali Menerapkan Sistem Piramida Atau Sistem Money Game Ini Pada Tahun 1916 Nah Pada Tahun 1920 Bisnisnya Mengalami Kemandegan Atau Tutup Dan Dia Akhirnya Dihukum Ya Karena Didakwa Melakukan Investasi Atau Penipuan Ya Seperti Itu Dari Orang-orang Yang Direkrut Menjadi Membernya Dari Penelitian Kita Kepada Perusahaan Perusahaan Money Game Rata-rata Kalau di Indonesia Ini Hanya Dua Tahun Umurnya Karena Suatu Saat Pasti Akan Berhenti Salah Satu Ciri Yang Ditawarkan Adalah Memberikan Tingkat Janji-janji Keuntungan Yang Tidak Realistis Misalnya Dalam Waktu Satu Atau Dua Bulan Memberikan Janji Pengembalian Atau Penghasilan Yang Tinggi Bahkan Yang Melepi Dari Bunga Dibus Itu Libang Nah Ini Sudah Sangat Tidak Realistis Kita Harus Sangat Cermat Sangat Waspada Terhadap Tawaran-tawaran Bisnis Seperti itu Apalagi Di saat Situasi Seperti ini Ini Mulai Kita Sinyalir Mulai Marak Bisnis Penawaran Bisnis Seperti itu Yang Menawarkan Janji-janji Untuk Memberikan Penghasilan Tinggi Dalam Waktu Singkat Dan Sayangnya Ini Banyak Masyarakat Kita Yang Mudah Tertipu Apalagi Sistem Money Game Ini Sekarang Sudah Dibungkus Lebih Bungkus Yang Sangat Rapi Tidak Terlalu Jelas Sekali Bahwa Ini Sebuah Money Game Tapi Sudah Dibungkus Dengan Bisnis Dengan Produk Tertentu Yang Seolah-olah Ini adalah Bisnis Jaringan Biasa Analiz Itu Menggunakan Skema Ponzi Atau Bisnis Money Game Tadi Maka Kita Harus Waspada Dan Juga Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Dan Kepentingan Kita Untuk Menjelaskan Bahwa Bisnis Kita Multi Level Nasa Ini Sangat Berbeda Atau Tidak Sama Dengan Bisnis Money Game Nah Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Juga Mendapatkan Kita Juga Agak Mungkin Teman-teman Juga Kaget Bahwa Ada Lembaga Keagamaan Tertentu Organisasi Tertentu Yang Memberi Level Bahwa MLM Itu Haram Nah Ternyata Setelah Kita Kalifikasi Setelah Di Oleh Organisasi Perusahaan Multi-level Moran Di Indonesia Disampaikan Bahwa Yang dimaksud Diberi Fatwa Haram Tersebut Adalah Perusahaan Yang Menggunakan Sistem Money Game Tetapi Karena Dalam Praktiknya Di Masyarakat Diberi Level MLM Akhirnya Ketika Menyampaikan Fatwa Itu Menggunakan Kata MLM Padahal Tidak Seperti Itu Jadi Yang Diberi Fatwa Haram Adalah Yang Menggunakan Sistem Money Game Seperti Itu Teman-teman Sekalian Bisa Membaca Tentang Fatwa Tentang Bisnis MLM Ini Bisa Membuka Websitenya Di DSN Ya Dewan Syariah Nasional Nanti Teman-teman Bisa Membuka Fatwa-fatwa Di situ Banyak Sekali Fatwa Bisa Anda Temukan Fatwa Tentang Pedoman Bisnis Jaringan Halal Itu Yang Seperti Apa Disitu Ada Poin-poin Yang Harus Dipenuhi Untuk Syarat Kehalal-alan Bisnis Jaringan Alhamdulillah Semua Syarat-syarat Itu Ada Di Perusahaan Kita Atau Di Sistem Bisnis Kita Ini Juga Bisa Kita Basakan Disini Ada Fatwa Muih Tentang MLM Halal Dari Majelis Ulama DIY Nah Disampaikan Disini Bahwa Untuk Mengetahui Apakah MLM Itu Tidak Merugikan Atau Mengecawakan Harus Dipenuhi Sejumlah Persyaratan Yang Pertama Tidak Mengandung Prinsip-prinsip Bisnis Yang Dilarang Misalnya Mengandung Unsur Riba Tidak Menjual Produk Yang Halal Tidak Mengandung Unsur Maisir Atau Judi Tidak Persifat Horror Atau Fiktif Tidak Ada Unsur Zulam Atau Aniaya Dan Tidak Mengandung Investasi Haram Nah Tentu Bukan Bisnis Kita Kemudian Juga Harus Juga Memiliki Ciri-ciri Harus Mempunyai Original Yang Resmi Nah Perusahaan Kita Sudah Punya Original Resmi Baik Perusahaannya Maupun Produknya Keuntungan Dan Keberhasilan Distributor MLF Sepenuhnya Ditentukan Oleh Hasil Kerja Keras Dalam Bentuk Pembelian Dan Penjualan Produk Perusahaan Yang Dihitung Berdasarkan Hasil Penjualan Pribadi Dan Anggota Jaringannya Nah Persis Dengan Sistem Bisnis Kita Biaya Pendaftaran Murah Bisa Dipertanggungjawabkan Kemudian Juga Insentif Yang Diterima Seseorang Ini Tidak Berasal Dari Pengurangan Hak Orang Lain Jadi Tidak Merugikan Appland Tidak Merugikan Donen Dan Sebaliknya Seperti itu Sistem Bisnis Kita Kemudian Seorang Appland Atau Orang Yang Sudah Mempunyai Jaringan Tertentu Juga Berkewajiban Mengembangkan Jaringan Di bawahnya Dan Harus Disertai Dengan Upaya Pembinaan Pengawasan Dan Keteladan Prestasi Nah Ini Semua Adalah Ciri-ciri Yang Kita Miliki Yang Ada Di Bisnis NASA Jadi Insyaallah Bapak Ibu Harus Yakin Bahwa Produk Abrusis Kita Adalah Bisnis Yang Tidak Melanggar Prinsip Sariah Islam Nah Seperti Itu Nah Ini Adalah Mengenai Sistem Bisnis Kita Teman-teman Sekalian Bisa Teman-teman Pelajari Dan Sebentar Lagi Insyaallah Bapak Direktur Kita Akan Memerbitkan Sebuah Tulisan Atau Buku Tentang Hal Itu Kita Tunggu Saja Nah Ini Adalah Sebagai Bukti Salah Satu Bukti Legalitas Perusahaan Kita Selain Terdaftar Di Kementerian Perdagangan Juga Sudah Terdaftar Di Anggota Sebagai Anggota Apli Atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia Dimana Apli Ini Sebagai Organisasinya Perusahaan Ultilevel Murni Di Indonesia Kalau Menggunakan Sistem Manikim Dia Tidak Boleh Menjadi Anggota Apli Nah Ini Adalah Beberapa Prinsip Yang Kita Penuhi Dalam Sistem Bisnis Kita Yang Tentunya Adalah Melalui Pertimbangan Yang Sangat Matang Dari Para Pendiri Pendiri Perusahaan Kita Dan Semuanya Sistem Bisnis Kita Bisa Kita Pelajari Atau Sudah Tertuang Di Dalam Marketing Plan Bisnis NASA Seperti Itu Ya Teman-teman Sekalian Khususnya Teman-teman Yang Baru Bergabung Di Bisnis NASA Atau Belum Mengikuti Jenjang-jenjang Pendidikan Bisa Kita Sampaikan Disini Bahwa Bisnis NASA Itu Mempunyai Banyak Keunggulan Yang Ada Di Dalam Yang Pertama Pasti Sudah Kita Rasakan Adalah Memberikan Peluang Di Dalam Perusaha Dengan Sistem Multi-level Murni Ini Memberikan Peluang Yang Seluas-luasnya Bagi Siapapun Untuk Menjadi Seorang Pe-bisnis Seorang Pengusaha Yaitu Pengusaha Pemasaran Produk Dan Pengembangan Jaringan Pemasaran NASA Seperti itu Angka Terakhir Kalau tidak Salah Ini Sudah Lebih Dari Mungkin Yang ter-up to date Bisa Lebih Dari 1,2 Juta Orang Secara Nomor Anggota Berdasarkan Nomor Anggota Kalau Nomor Anggota Ini Tidak Tidak Berulang Tidak Seperti Nomor Stokis Yang Ketika Stokis Sudah Tidak Aktif Nomornya Bisa Dipakai Oleh Statis Yang Baru Tapi Kalau Nomor Anggota Ini Secara Sistem Sehingga Tidak Bisa Kita Buat Buat Jadi Bertambah Secara Bertambah Dengan Pertambahan Distributor Baru Secara Otomatis Ini Angka Yang Sekarang Sudah Lebih Dari 1,2 Juta Orang Kemudian Juga Bisnis Di NASA Ini Bagi Seseorang Ini Tidak Perlu Menyediakan Produk Sendiri Karena Semuanya Sudah Tersedia Sudah Disediakan Oleh Perusahaan NASA Perusahaan NASA Dengan Produk Baik Produk Yang Dalam Grup Sendiri Maupun Dari Mitra Mitra Supplier Saat Ini Sudah Memperkuat Lini Produk Kita Sehingga Teman Teman Bisa Mengembangkan Bisnis Dengan Sebaik Baiknya Tentu Untuk Bisa Menjalankan Itu Semua Dengan Baik Maka Diperlukan Banyak Hal Di antaranya Pengetahuan Yang Mencukupi Tentang Produk Maka Di perusahaan Atau Dari Perusahaan Juga Mengadakan Program Program Training Produk Ada Seminar Kesehatan Dan Kecantikan Ada TOT Training On Trainer Agro Kompleks Dan Sebagainya Ini adalah Upaya Dari Kami Untuk Memberikan Edukasi Atau Pendidikan Tentang Produk Kepada Teman Teman Sekalian Selain Teman Teman Juga Bisa Mempelajari Sendiri Dari Prosurnya Atau Dari Sumber Sumber Yang Lain Seperti Itu Nah Kemudian Juga Untuk Mengawali Bisnas Kita Semua Tahu Bahwa Modalnya Sangat Terjangkau Modal Awalnya Sehingga Sehingga Menjadikan Menjadikan Bahwa Bisnis Nasah Ini Sebenarnya Bisa Diikuti Oleh Siapapun Karena Modal Awalnya Sangat Terjangkau Sekali Kemudian Juga Perusahaan Sudah Mengetapkan Sistif Bisnis Sedemian Rupa Di Dalam Marketing Plan Nasah Yang Semuanya Tinggal Menjalankan Saja Marketing Plan Yang Sekarang Ini Sudah Melalui Berbagai Macam Modifikasi Dari Sebelumnya Yang Sekarang Ini Sudah Sangat Memberikan Kemudahan Kemudahan Bagi Seorang Distributor Untuk Mendapatkan Keberhasilan Di Bisnis Nasah Dibandingkan Dengan Era-era Sebelumnya Ini Adalah Sebuah Upaya Penyempurnaan Yang Dilakukan Untuk Lebih Memberikan Manfaat Khususnya Manfaat Bisnis Secara Bisnis Kepada Para Mitra Usaha Nasah Semuanya Kemudian Juga Di Nasah Banyak Sekali Program Pendidikan Yang Diadakan Secara Kurikulum Oleh Perusahaan Melalui Diamond Network Supersystem Yang Sudah Memiliki Semacam Kurikulum Majib Bagi Seorang Distributor Dari Pendidikan Terdasar Yaitu Mulai Dari Home Sharing Atau Home Meeting Kemudian Lebih Tingginya Lagi Ke New Distributor Orientation Atau NDO Kemudian Naik Lagi Ke KDI Sampai Kemudian Ke SMP Ini Ini Sebuah Kurikulum Yang Menurut Saya Hukumnya Wajib Dikuti Dari HS NDO KDI SMP Ini Sebuah Kurikulum Yang Wajib Juga Dilengkapi Dengan Pendidikan Pendidikan Untuk Menambah Pengetahuan Tentang Produk Yaitu Dalam Training Produk Juga Teman-teman Bisa Mengikuti Pendidikan Tambahan Yang Diadakan Secara Periodik Ada Public Speaking Skill Untuk Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Kemudian Juga Ada Online Marketing Training Yang Beberapa Hal Juga Kita Adakan Juga Ada Program Bootcamp Dan Sebagainya Semua Program Pendidikan Ini Insyaallah Bermanfaat Bagi Teman-teman Sekalian Seperti itu Kemudian Juga Kelebihan Bisnis Nasal Yang Lain Adalah Prospek Pasar Yang Sangat Besar Karena Produk Yang Kita Miliki Ini Adalah Produk Yang Diperlukan Oleh Semua Orang Pada Dasarnya Seperti Itu Kenyataannya Sekarang Teman-teman Sudah Bisa Ketahui Bahwa Produk Kita Sudah Menjangkau Ke Berbagai Belahan Bumi Baru-baru Ini Yang Sudah Sangat Reguler Produk Kita Menjangkau Ke Kawasan Asia Tenggara Singapura Malaysia Dunia Darussalam Kemudian Sudah Meluas Lagi Sampai Ke Kambuja Vietnam Thailand Kemudian Korea Selatan Dan Sebagainya Kemudian Juga Sampai Ke Timur Leste Kemudian Juga Kemarin Kita Nah Ini Ada Informasi Yang Luar Biasa Teman-teman Sekali Ternyata Produk Kita Itu Mulai Booming Atau Sangat Booming Di Negara Oman Di Negara Timur Tengah Sana Kita Banyak Sekali Mendapatkan Kontakt Dari Para Pebisnis NASA Di Oman Yang Tertarik Ingin Memasarkan Produk NASA Di Oman Sebuah Kawasan Negara Di Timur Tengah Kalau Kalau Sudah Oman Mudah-mudahan Nanti Bisa Meluas Ke Uni Emirat Arab Kemudian Ke Arab Saudi Dan Sebagainya Kemudian Juga Dari Seki Jaringan Teman-teman Sekalian Juga Sangat Sudah Menyebar Ke Banyak Negara Salah Satu Buktinya Yang Ikut Di Grup Ini Berdasarkan Analisis Dari Pak Eko Yang Mengelola Grup Ini Berasal Atau Sudah Berasal Dari 18 Atau 16 Atau 18 Negara Jadi Di Berbagai Penjuru Dunia Sudah Tergabung Di Grup Ini Ini Juga Sebagai Bakti Bahwa Bisnas Sudah Meluas Hampir Keseluruh Dunia Seperti Itu Kemudian Dari Segi Potensi Di Bidang Pertanian Kalau Kita Bicara Di Bidang Pertanian Khusususnya Ini Juga Sangat Luar Biasa Ya Baik Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Ini Juga Menurutkan Sebuah Potensi Dan Khusus Di Produk Pertanian Ini Ada Sistem Bisnis Yang Disebut Sebagai Cashback Ya Sebuah Potensi Penghasilan Yang Sangat Menjanjikan Ya Bagi Anda Sekalian Bagaimana Tentang Sistem Cashback Ini Nanti Kita Pasti Tentu Ada Materi Tersendiri Untuk Menjelaskan Nah Ini Jadi Teman-teman Berpotensi Mendapatkan Penghasilan Dari Berbagai Macam Ya Baik Lapa Eceran Atau Selisih Harga Penghasilan Sebagai Seorang Stokis Dari Bonus Yang Anda Terima Setiap Bulan Walaupun Dari Penghasilan Berupa Cashback Dari Produk Khusus Agro Kompleks Ya Seperti Itu Kemudian Juga Potensi Berisip Prognasa Ini Bisa Di Kembanggan Dari Manapun Baik Dari Desa Maupun Kota Dari Kalangan Atas Hingga Biasa Dan Sepanjang Masa Kemudian Juga Satu Kelebihan Bisnis NASA Yang lain Lagi Adalah Bisa Diwariskan Apa Yang Bisa Diwariskan Yaitu Jaringan Atau Para Downline Anda Ini Bisa Diwariskan Yang Kedua Tentu Dari Bonusnya Yang Ketiga Juga Kalau Anda Sebagai Seorang Stokis Adalah Kestokisannya Ya Seperti Itu Nah Kalau Kita Ingin Memberikan Sebuah Warisan Yang Luar Biasa Bagi Anak Cucu Kita Maka NASA Atau Bisnis NASA Ini Menjadi Pilihan Yang Sangat Bijaksana Ya Seperti Itu Sudah Banyak Bukti Ya Saudara Saudara Kita Yang Mendapatkan Warisan Dari Ayah Atau Ibunya Berupa Bisnis NASA Ini Ya Sebuah Warisan Yang Tidak Hanya Berupa Uang Tetapi Sebuah Bisnis Yang Menghasilkan Uang Tentu Ini Lebih Berharga Daripada Sekedar Harta Benda Atau Uang Semata Ya Nah Ketika Ketika Menjalankan Bisnis NASA Dengan Baik Sudah Memiliki Omset Yang Baik Tentu Akan Merasakan Apa Artinya Kebebasan Waktu Dan Finansial Ya Dimana Kita Bebas Menentukan Waktu Aktivitas Kita Dan Juga Bebas Menentukan Berapa Pendapatan Kita Semua Nah Di dalam Bisnis NASA Ini Karena Anda Seorang Pengusaha Bukan Sebagai Seorang Karyawan Maka Tidak Ada Yang Membeli Beban Berupa Target Yang Membeli Target Adalah Kita Sendiri Sehingga Ini Sangat Berbeda Dengan Ketika Seorang Bekerja Sebagai Seorang Karyawan Di Bidang Penjualan Atau Sebagai Seorang Sales Marketing Ya Tidak Hanya Sebagai Seorang Sales Marketing Tapi Juga Seorang Kepala Cabang Pun Sebuah Pemasaran Produk Tertentu Ini Juga Di Bermin Target Yang Memberatkan Atau Yang Harus Dicapai Dari Perusahaan Tempat Dia Bekerja Tetapi Bapak Ibu Sebagai Seorang Pengusaha Tidak Ada Orang Lain Atau Bia Lain Yang Memberi Target Yang Memberi Target Adalah Diri Sendiri Itu Akan Dirasakan Sangat Berbeda Kemudian Juga Sistim Bisnas Ini Tidak Mengenal Pembatasan Wilayah Baik Itu Dalam Pemasaran Produk Maupun Dalam Pengembangan Jaringan Pemasaran Sehingga Bapak Ibu Mulai Sekarang Juga Harus Sudah Berorientasi Memasarkan Atau Mengembangan Jaringan Keseluruh Dunia Tidak Hanya Di Indonesia Saja Kemudian Juga Bisnis Produk NASA Ini Memenuhi Syarat Sebagai Produk Cocok Dibisniskan Karena Dibutuhkan Bermanfaat Berkualitas Harganya Terjangkau Beberapa Produk Bersifat Unik Dan Sifatnya Habis Pakai Sehingga Akan Menimbulkan Pembelian Kembali Produk Dalam Waktu Cepat Jadi Habis Beli Lagi Habis Beli Lagi Seperti Itu Nah Kalau Kita Lihat Bapak Ibu Sekarang Bapak Ibu Sekalian Latar Belakang Dari Teman Teman Sekala Ini Sangat Beragam Baik Dari Usia Dari Seki Latar Belakang Pendidikan Dari Seki Daerah Atau Suku Bangsa Ini Sangat Beragam Kemudian Dari Seki Keyakinan Juga Sangat Beragam Nah Ini Sebagai Sebuah Bukti Bahwa Bisnis NASA Ini Sangat Luas Atau Bisa Dijalankan Oleh Siapapun Siapapun Yang Berkeinginan Menjalankan Menjalankan Bisnis Dengan Baik Maka Bisa Menjalankan Ya Seperti Itu Tidak Terganggu Dari Apa Ijazahnya Tingkat Pendidikannya Dan Sebagainya Kemudian Juga Produk Di bidang Agrokompleks Yang Bersifat Organik Baik Itu Pupuk Maupun Pengendali Hama Penyakit Tanaman Dengan Sifatnya Yang Organik Ini Akan Berperan Di Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ya Karena Akan Memperbaiki Ekosistem Kehidupan Khususnya Di bidang Di Lahan-lahan Pertanian Bukan Justru Malah Merusaknya Seperti Produk-produk Yang Bersifat Kimia Seperti Itu Nah Bapak Ibu Sekalian Selain Bapak Ibu Berkesempatan Mendapatkan Penghasilan Berupa Finansial Dari Keempat Jenis Pendapatan Yang Tersedia Di NASA Tadi Maka Secara Periodik Perusahaan Juga Memberikan Program-program Reward Yang Sifatnya Dalam Bentuk Perjalanan Wisata Atau Perjalanan Ibadah Ya Sejak Tahun 2008 Yang Lalu Perusahaan Sudah Membuat Program-program Perjalanan Wisata Tahun 2008 Tahun 2011 Ini Perjalanan Ibadah Umroh Tahun 2014 Wisata Ke Pulau Dewata Atau Pulau Bali Nah Mulai Tahun 2016 Program Kita Sudah Wisata Ke Luar Negeri Pertama Kali Dulu Tahun 2016 Singapura Dan Malaysia Asia Tentu Bapak Ibu Sudah Tahu Program Ini Seperti Apa Atau Bahkan Banyak Sudah Merasakan Bagaimana Rasanya Jalan-Jalan gratis bersama NASA di Thailand maupun di Malaysia dan Singapura sebenarnya tahun 2020 ini juga sudah sudah ditentukan pemenangnya, sudah kita siapkan tujuannya sudah kita siapkan akomodasinya dan seharusnya dijalankan atau dilaksanakan pada bulan Februari, Maret, April yang lalu jadi sudah kita siapkan semuanya tetapi ya karena kondisi yang harus seperti ini maka kita tunda sampai kondisi memungkinkan tapi yang pasti poinnya tidak hilang jadi tetap tersimpan dengan baik ini sebagian dokumentasi ketika kemarin jalan-jalan ke Thailand yang mengambil program ke Thailand ini yang ke Singapura dan Malaysia kita juga punya sebuah event yang sangat luar biasa yang akan memberikan euforia yang positif aura yang sangat luar biasa memberikan durungan motivasi yang luar biasa kepada teman-teman sekalian yaitu acara lima tahunan yang disebut sebagai National Convention atau NASA National Convention ini adalah sebuah upacara atau acara event ulang tahun yang kelipatan lima dari NASA ini yang dulu yang pertama tahun 2007 atau ulang tahun kelima ini ulang tahun yang ke-10 nah yang terakhir kemarin tahun 2017 ulang tahun yang ke-15 mudah-mudahan tahun 2022 nanti kondisi sudah aman sudah memungkinkan sehingga kita bisa menggelar event NASA National Convention yang ke-4 untuk memperingati dan merayakan ulang tahun NASA yang ke-20 nah teman-teman sekalian kira-kira demikian ya materi kita tentang mengenal lebih dekat dengan PT NASA atau dengan NASA ya khususnya bagi teman-teman yang baru bergabung atau belum sempat mengikuti event-event pendidikan ya khususnya KDI atau NGO karena situasi pandemi ini ya sehingga materi ini kita sampaikan sebagai tambahan informasi bagi teman-teman sekalian mengenal lebih dekat dengan PT NASA ya karena ini juga menjadi materi atau salah satu kurikulum pendidikan yang harus diberikan kepada seorang distributor ya mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman sekalian tentu tidak akan mencukupi hanya dalam waktu yang sikat ini ya untuk lebih mengenal tentu teman-teman bisa berkunjung suatu saat ke NASA ya jika keadaan memungkinkan ya bisa bertemu dengan kita semua dengan manajemen NASA di sini untuk menjalin komunikasi yang lebih baik ya karena kita adalah satu keluarga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman sekalian tentu kita di dalam berbisnis NASA ini kita mengharapkan tercapainya sebuah kesuksesan ya kesuksesan pada intinya adalah sesuatu yang lebih baik yang bisa kita capai ya kesuksesan adalah kondisi kesuksesan adalah sebuah kondisi atau sebuah kehidupan atau masa depan yang lebih baik dari sebelumnya ya seorang seorang yang sukses sebenarnya adalah seseorang yang mempunyai kondisi yang lebih baik dari waktu ke waktu ya kalau kita mengikuti nasihat agama saya kira ini berlaku di agama manapun bahwa seorang yang paling beruntung adalah orang yang bisa melakukan perbaikan dari waktu ke waktu sehingga mempunyai kualitas kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu ya bertambahnya umur berkurangnya waktu ini diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik dalam hal apa kualitas itu atau kondisi yang lebih baik itu nah dalam hal apa kondisi yang lebih baik itu ya paling tidak ada beberapa hal baik dari segi kepribadian kita dengan setelah kita bergabung dinasa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya pribadi-pribadi yang lebih positif di dalam berpikir lebih positif di dalam berbuat lebih banyak memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita kemudian juga dari lebih baik dari sikapnya seorang distributor nasa setelah bergabung di nasa mendapatkan edukasi tentang sikap tentang marketing langit dan sebagainya akan mempunyai sikap-sikap yang lebih baik kemudian juga lebih baik dalam hal pola pikirnya orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu berpikir positif selalu berpikir dan bersikap positif bagaimanapun kondisi yang dialaminya seperti itu kemudian lebih baik yang lain lagi tentu kita harapkan dalam kondisi keuangan kita dengan berbisnis dinasa kita doakan semuanya teman-teman sekalian akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik yang lebih banyak lebih barokah sehingga dengan keuangan yang lebih mencukupi lebih banyak tersebut akan menjalankan kehidupannya dengan lebih baik dari sebelumnya akan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya akan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang-orang di sekitar kita semua dan tentunya lebih baik yang paling utama adalah lebih baik dari keyakinan kita atau amal ibadah kita ini adalah kondisi yang lebih baik yang sangat utama yang harus kita wujudkan Bapak-Ibu sekalian Alhamdulillah dinasa dengan program-program pendidikan yang ada dinasa maupun situasi atau suasana suasana yang tercipta ketika kita berada di komunitas keluarga besar nasa maka semuanya Alhamdulillah adalah suasana yang positif suasana yang penuh dengan pendidikan atau edukasi yang insyaallah kalau kita lalui dengan baik kita jalani dengan sebaik-baiknya akan membawa kita semua menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam beberapa hal atau kondisi yang seperti ini dan ini sama dengan tujuan dari dididikannya nasa yaitu menuju masa depan lebih baik jadi tidak hanya dari segi keuangan atau finansial atau penghasilan saja lebih baik itu tetapi kita ingin dengan dididikannya PT. NASA atau dengan bergabungnya teman-teman di PT. NASA kita harapkan teman-teman mempunyai kehidupan yang lebih baik dalam berbagai aspek dari sikap dari tindakan dari kepribadian kemudian juga dari kesejahteraan dan dari siki keimanan kita itulah makna dari kesuksesan yang sebenar-benarnya demikian teman-teman sekalian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan dan tentu tidak hanya sampai disini karena minggu depan dan selanjutnya akan banyak lagi materi-materi yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua sampai jumpa lagi dan kami dua akan teman-teman sekalian selalu sehat dalam situasi seperti ini selalu sehat selalu semangat bisa mencikapi keadaan dengan sebaik-baiknya untuk keluar sebagai seorang pribadi seorang pemenang menghadapi ini semua saya yakin semua anda semua adalah dilahirkan untuk menjadi seorang juara oke terima kasih semangat pagi Assalamualaikum Wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi